Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya akan memberikan tutorial Tentang bagaimana Cara publikasi di aplikasi Siap Yang dikelola oleh Push Lead Pen Oke sekarang kita Masuk ke aplikasi Siap Siap Pause Nah Kita lihat Ini adalah tampilan Utama dari Aplikasi Siap Ada apa aja login Beranda dan informasi Kita login disini Nah karena saya sudah terdaftar Dan divalidasi oleh Admin saya sendiri Maka ini bisa digunakan Jadi saya sudah Menjadi peneliti Oke kalau belum menjadi peneliti Maka menunya itu Tidak ada peneliti Oke kita masuk saja Kita masukkan alamat email Dan kata sandi Kalau lupa Silakan nanti tanya saya Nomornya ada di bawah sini Di bawah mana ya Nggak cukup Di sini Oke kita klik masuk Kemudian Nah Nah disini nih ya Ada menu peneliti Kalau belum disetujui Atau divalidasi oleh admin Siap Ini menunya tidak ada Nah kita Masuk ke Peneliti Nah disini ada Proposal dan hasil penelitian Publikasi Insentif publikasi Kalau insentif publikasi Kemarin sudah saya jelaskan Tinggal di cek aja Di youtube nya Puslit Pen Sudah ada Kemudian Proposal dan hasil penelitian Nanti kalau misalkan Aplikasi ini digunakan Untuk Nah Submit proposal disini Nah yang saya akan bahas Adalah ini Publikasi Kita mau Submit publikasi Yang sudah Kita lakukan Kita klik Publikasi Nah Luaran Kita kan berbasisnya Luaran Jadi disini ada Artikel jurnal Ini L Artikel jurnal Proceeding Buku dan haki Nah Semuanya sebenarnya sama Untuk upload-upload nya Disini ya Semuanya ada Kita yang Kita bahas Kali ini adalah Publikasi Jurnal ya Oke kita klik aja Eh Sudah ya Sudah di klik Nah Kita bagaimana Cara menambahkannya Disini ada nih Tambah artikel Artikel jurnal Nah disini kita klik Nah Ini masukan baru Kenapa masukan baru Karena memang Kita baru memasukkan Nanti kalau misalkan Ada menu-menu Atau nanti kita pecah Menjadi apa Itu nanti kita tambah Di menu Untuk masukan disini Ya kita klik judul Kita Bukan Ini gak di klik ya Ini tadi saya Sudah Pernah masukin Testing Ya kita masukkan aja Gimana Cara Mendapatkan Kamu Misalkan gitu Kemudian tahun Tahun disini Ya Bapak Ibu Ini ya Kita klik ini ya Tahun Tahun ini Tahun Dimana Kita publikasi Karena kita Ada waktu Dua tahun Setelah Kita mendapatkan Apa namanya Kita mendapatkan Hibah Itu ada Waktu dua tahun Untuk tagihannya Nah ini tahun Dimana Tahun kita Submit Eh Kita publikasi Oke Kita taruh Kita misalkan Saya misalkan Di tahun 2022 Saya sudah Publikasi Dimana Saya mendapatkan Hibahnya Di tahun 2020 Misalkan Nah itu Adanya disini nih Tahun Saya mendapatkannya Di SK Itu di 2020 Misalkan ya Nah nama Jurnalnya Apa Misalkan Halki Terus penerbitnya Apa Asraf Misalkan Urlnya Kita masukkan Misalkan ya Nah Terus Ini Jenisnya nih Kita Di Jurnal Halki ini Kita itu Ada di Sinta berapa Beda sama Tagihan ya Kita masuk ke Di jurnalnya Jurnalnya itu Sinta berapa Misalkan Jurnal saya itu Sinta satu Ya Kalau tagihannya Kita misalkan Di Hibahnya itu Dapatnya di Cluster yang Pemula Itu 15 juta Biasanya itu Di Di Sinta Tagihannya Di Sinta 5 Atau 6 Atau beberapa Ini Di Jurnal saya itu Dijelasin lagi Terus disini Kita baca nih Bintang Tidak perlu Isi Jika bukan Hibah Puslit Pen Nah Ketika Kita berarti Bisa Menambahkan History kita Di aplikasi ini Jika memang Tidak mendapatkan Publikasi Jadi Bapak ibu Kalau misalnya Tidak mendapatkan Publikasi Kita bisa Masukin Jadi Semacam History Aje History Buat Kita Dan Bapak ibu Semuanya Nah Kalau tidak Bukan dari Puslit Pen Berarti Ini di Hapus aja Tidak perlu Diisi Nah Dana Hibahnya Misalkan Saya tadi kan Di cluster Yang paling rendah Di Pemula Itu 15 Juta Kita tulis 15 Juta Nolnya Ada 6 15 Nolnya 6 Nah Tidak perlu Diisi juga Jika Bukan Hibah Puslit Pen Oke Kita klik Tambah Berhasil Oke Nah Disini ada Semuanya Masuk Apakah sudah Benar Kalau misalnya Belum benar Ada yang Salah Ternyata Ada yang Salah Itu Tidak bisa Diedit Bisanya Dihapus Kalau sudah Dihapus Kita input Ulang Oke Sampai Situ Aja Untuk Penggunaan Aplikasinya Karena disini Sudah Ramai Dan Banyaknya Lalu Lalang Manusia Manusia Yang Memangnya Harus Begitu Ya sudah Kita sudah Saja